Yang pemirsa pada selasa 16 Juli 2024, DPRD Tanjau Barat gelar rapat paripurda telah meragam penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, Pendana Tagaran Nota Kesepakatan dan Pendapat Akhir Bupati atas Pendana Tagaran Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD KUA dan Perubahan Prioritas dan Pelafat Anggaran Sementara PPAS-APBD Kabupaten Tanjau Barat tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjau Barat, Abdullah. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, Pendana Tagaran Nota Kesepakatan dan Pendapat Akhir Bupati atas Pendana Tagaran Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD KUA dan Perubahan Prioritas dan Pelafat Anggaran Sementara PPAS-APBD Kabupaten Tanjau Barat tahun 2024. Paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tanjau Barat, Abdullah. Dalam pembukaannya, Rapat paripurna kali ini, Ketua DPRD Abdullah mempersilahkan sekuan DPRD Tanjau Barat membacakan langsung hasil dari Pembahasan Padang Anggaran DPRD. Pembahasan Padang Anggaran DPRD Dua, pesan datang melakukan persepakatan antara Ketua DPRD dengan DPRD Kabupaten Tanjau Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjau Barat terhadap perubahan kebijakan berhubungan aktivitas kual dan perubahan oleh Tersedan Pelafat Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran 2024. Pembahasan Padang Anggaran DPRD Ketua DPRD Kabupaten Tanjau Barat atau Pembahasan Padang Anggaran atau Pembahasan Padang Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran 2024. Pembahasan Padang Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran 2024. Pembahasan Padang Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu disampaikan dari hasil pembahasan Padang Anggaran DPRD terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS-APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat Tahun Anggaran 2024. Serta sangat mengapresiasi pembahasan sehingga telah dilakukan pendana tangganan nota kesepakatan dan pendapat akhir Bupati atas pendana tangganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas dan pelafon anggaran Sementara PPAS-APBD Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2024. Sementara PPAS-APBD KUA dan Rancangan PPAS-APBD Tahun Anggaran Sementara PPAS-APBD Tahun Anggaran Sementara PPAS-APBD Terima kasih. Terima kasih. Dia berharap dapat dilanjutkan sesuai arahan dan aturan yang ditetapkan, sehingga dapat mendukung program pemerintah serta sesuai RPJFD yang ditetapkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.